lo siapa? ha? harusnya tuh gue yang nanya lo siapa? ngapain lo nyum-nyum santok gue? berhenti lo man santok kurang anjar lah ganteng bedah gue udah kayak maf**a gue coy ganteng dari hongkong gantengan gue kali udah kecewa aja ngerapin rambut aja setahun pake masker sama topi lo fokus kita hari ini tuh mau ngerampok kamarnya Elana jadi ingat jangan sampe ketahuan biar gue yang ngawasin dari luar enak aja masa kita udah jaman-jaman kerja malah gak digaji capek banget deh gue lain kali gak usah kerja sama-sama dia lagi lah susah banget mau ambil duit sendiri tapi gue gak mau nafik sih men kalo bayar yang ini gede ya gak usahai brother woy! kalo lari tuh pake mata dong kagak liat disini ada orang ini apa anda? kurang anjar hah! sepak siapa nih orang coklat? woy! oh! jadi selama ini kalian yang nyuri nyuri? nyuri apaan? orang gue nemu ini jatuh di bawah ini apa? sepak coklat nah itu tau terus kalo bukan lo pelakunya kenapa sepak ini bisa sama lo? gue aduin ke buah ikut lo ya heh lo jangan sembarangan nuduh ya emang lo punya bukti apa? ih udah jelas gini masih minta bukti ini sempak sempaknya ada di tangan lo terus kenapa lo jatuh? itu karena lo nabrak cowok ini dan lo takut ketauan makanya lo gak ngaku kan? atau jangan-jangan kalian goblotan? heh! buat apa juga gue nyolong sempak lagian sempak lo juga gak bagus-bagus samat dijual juga gak bakal aku kami itu kesini mau ngerampok kamarnya Elana belum juga ngerampok udah di fitnah dasar cewek anak tau yang aneh? oh ternyata tiaranya Elana ilang itu kerajaan yang nyuri barang-barang anak-anak lain juga banyak yang ilang ipad, laptop, sama skincare juga dicuri jadi ini tuh bukan cuma salah sempak gue tak kalah aduin ke buah ikut ya ini bener-bener udah meresahkan lah orang bukan gue pelakunya yaudah so atau butiin kalo emang kalian bukan pelakunya lagian ngapain kalian disini malam-malam pake baju maling mana ada maling aku kalo ngaku penjara penuh heh cewek gila awas lo ya kalo sampe lo ngadu-ngadu yang gak-enggak ke buah ikut kami tuh banyak masalah di kampus gak usah lo tambah-tambahin lo itu cuma salah faham tadi ada orang yang nyenggol kami bentar ya gue bakal bantu buat nyari pelakunya di depan situ kan ada CCTV lo bikin gue mau gak percaya gitu aja sorry ya hp lo gak sita sebagai jaminan biar kalian gak kabur gue kasih waktu sama besok buat cari orang yang udah nyenggol kalian kalo sampe besok kalian gak bisa buktiin gue bakal laporin ini ke buah ikut kalo hp gue lo sita terus gimana caranya gue nyelesain ini semua gue mau telepon pak bon buat bedah CCTV depan asrama jadi lo juga bisa liat kalo kita tuh gak salah tau nih dasar coi gak jelas enak aja gue juga harus ada bukti dong kalo gue nangkap basah kalian malam ini kalo gak ada jaminan nanti kalian kabur lagi terus cuci tangan tapi kalo emang kalian pelakunya mending kalian jujur aja deh lebih baik jujur meskipun itu menyakitkan tapi gak tau pasti kalian malu banget kan kalo sampe ketauan kalian yang suka nyuri sempak di asrama kami gue tau ini aib gue bakal rahasiain kok jadi kalian jujur aja lo gak usah khawatir bestot gue bakal balikin handphone lo besok kalo lo udah punya buktinya dan buat sementara kan lo bisa pake hpnya dia gue tunggu buktinya besok pagi kalo gak hah gak bisa gini dong jujur apanya orang bukan kami pelakunya eh yaudah sih gak usah alay lagian itu kan hp gue ngapal lo yang sewat mending kita cari orang tadi kasian juga cewek-cewek yang barang-barangnya hilang jadi biar kita itu juga berguna disini deh sejak kapan lo berdului sama cewek-cewek gue perhatiin kalem banget lo sama dia gak biasa-biasanya gue bakal bantu nyari pelakunya sok pahlawan banget lo ngapa lo suka sama dia itu bukan urusan lo mana malingnya kita hajar aja coy loh lalai lo mau kemana mana malingnya dia udah pergi udah pergi kok gak lo kejar sih gimana sih lalai tau nih gak asik banget lah ngapain mereka disana kok bajunya sama kayak malin tadi coba kalian liat deh ini tuh hpnya cowok yang gue tuduh tadi loh awalnya sih gue gak percaya kalo mereka pelakunya tapi kok ada foto kita di hpnya dia mana foto gue di crop lagi ini maksudnya apa coba berarti selama ini mereka mengintai kita gitu kok lo bego banget sih lah udah fix mereka tuh pelakunya tapi kenapa lo lepasin dia gitu aja hpnya dia tuh gak seberapa nominalnya tapi liat dong yang mereka curi ipad, laptop, skin care tiaranya elanot sampe sempak gue juga itu cuma sempak Lex bukan emas coba deh kalian fikir kenapa dia cuma nyuri barang-barang punya cewek kayak skin care terus sempak tuh buat apa? kagak bakal aku dijual gue pernah denger ada yang kehilangan bantal warna pink lope lope juga ini tuh kayak semacam kelainan gak sih? wah parah sih ini udah sus banget cuy dulu gue juga hampir aja jadi korban mereka lo semua inget kan? gue takut kalo dibiarin masa lain itu bakal makin parah terus kalo dia makin menjadi jadi gimana ayo? tapi gimana kalo ternyata yang dia bilang itu bener kalo bukan mereka pelakunya kan kasian mereka kasih aja waktu sampe besok kayaknya mereka normal-normal aja kok lagian buat apa juga nyuri sempak ya karena mereka tuh boti bisa aja kan dia tuh kayak punya semacam fetis yang membuat mereka tuh suka mengkoleksi barang-barang beli cewek bisa dengan beli atau mencuri ampun teori gila mana lagi ini woy jangan asal nuduh ah kalo dia boti kenapa dia godain kia waktu itu? kan harusnya dia gak suka cewek alah itu tuh cuma trik untuk menutupi kebotian mereka yaudah gini aja kita tunggu sampe besok atau lusa kalo mereka bisa buktiin bukan mereka pelakunya baru kita balikin hpnya setuju gua bakal terus awasin mereka sih kita harus jago supaya asrama kita ini nyaman hmm besok lo sama Lexa awasin terus gerak-geriknya Joe sama Lucas gua bakal tanya sama anak-anak yang lain soal barang-barang mereka oke kata pak bun pintu ruang CCTVnya gak bisa dibuka karena kuncinya hilang jadi harus nunggu sampe besok lusa baru bisa dibuka kami juga udah lapor pak Excel soal maling di asrama kalian jadi sekarang gua minta balikin hp gue kenapa harus nunggu sampe besok lusa? lo kan tinggal nyari tukang kunci lo bikin kunci yang baru beret hari ini selesai kalo gak gitu dobrak aja jadi lo gak usah banyak alasan deh bilang aja kalian pelakunya kan? lo sembunyiin dimana sempak gue? gue gak bakal balikin hp lo sebelum sempak kematian gue balik ya ini cewek ternyata juga sama aja ya lo pikir gampang tinggal dobrak kalo pintunya rusak siapa yang ganti rugi? pasti kami lagi kami lagi lagi pula buat apa juga gue nyuri sempak? ya buat lo pake lah apalagi kan sempak gue bagus lo nangisih sempak gue kan? udah deh kalian tuh jujur aja kalo enggak gue bakal bilang ke semua orang kalian yang nyuri sempak di asrama cewek tuh kalian mending sekarang kalian kasih tau kami deh dimana barang-barang udah kalian curi kok bisa pelan-pelan gak sih ngomongnya lah? kalo sampe bu Aiko tau kalian pasti bakal dipanggil terus bu Aiko bakal bilang gini Joe! Lucas! kalian ya yang nyuri sempak di asrama cewek? hehehe hancurlah harga diri kalian terus anak-anak yang lain juga bakal gosipin kalian eh tau gak sih? ternyata Joe sama Lucas itu boti loh ih! ih pantes mereka selalu bareng-bareng waktu itu gue pernah liat tuh di bawah pohon sawo mereka lagi makan basreng berdua hehehe heh? lo jangan ngerang cerita sembarangan ya? mana ada gue makan basreng sama dia? ustadz cepat liat dia ustadz dia tidak anormal ustadz udah bisa diem gak sih? udah ustadz lo kanak-kanakam siapa lagi tuh yang udah dikorban? hahah ustadz ruhiyah dia ustadz biar setan botinya hilang ustadz hahahaha leh nggak ngajar tuh cewek awas aja lo berdua ya ya langsung masuk aja kalo kaliin gagal lagi kamu wajib ngulang semester depan paham? baik dok dan menurut saya kamu gak cocok jadi dokter kenapa saya bilang begitu? kamu pegang suntik aja gak bisa yang basic aja kamu gak bisa saya ini orangnya perfeksionis loh jadi semua mahasiswi di bawah naungan saya keluar dari sini sudah harus jadi orang hebat saya tanya emangnya kamu dokter? belum dok terus gimana bisa kamu sembarangan mendiagnosis pasien? gak liat data sambil sen... oke gak apa-apa lo pasti bisa kia lo harus yakin sama diri lo sendiri kok lama kali ya woy? nah itu kia udah selesai kok dia murung ya? dia berhasil gak ya? gimana hasilnya? lo berhasil kan kia? lo gagal lagi kan? berhasil dong hahahaha yeayy wah kongret siya bastok berarti nanti sore kita jadi dong ke tempat riuniannya ya jadilah tenang aja gue udah siapin kostum yang bagus buat kita ngedah nanti hahahaha mereka apa-apaan sih? ke kanak-kanakan banget deh lo dengerin baik-baik deh mereka kayak ngomong mau pergi party gitu gak sih? tapi yaudah sih biarin aja kalo mereka mau pergi party jadi hidup kita tuh bisa tenang kalo gak ada mereka ih bego lo ya kalo mereka pergi party pasti cucu mereka juga ngikut el harus tau kalo mereka pergi di daerah serama biar dia tuh gak ngerayok sama kita eh ya juga ya yaudah yuk yaudah gini aja deh pak biar kami aja yang nyari tukang kuncinya nanti kami duplikatin yang banyak buat bapak kalo bapak lagi sibuk aduh gak bisa kalo nanti pihak kampus tau kuncinya di duplikat sembarangan nanti saya yang kena halah tapi masa iya sih pak buat kunci baru aja sampe selama itu kalo dia emang tukang kunci biasanya tuh cepet pak kalo gak gitu dia pasti punya cara buat ngebobol pintunya lagian kampus sebesar ini masa gak punya kunci cadangan sih? ya emang gitu prosedurnya biasanya sih 3 hari baru jadi kalo mas mau cepet biasanya tuh ada uang pelicinnya hee hee leh dasar mata duitan padahal kan ada kunci cadangan di gudang jangan-jangan sengaja tuh ditutupin yang tau-tau aja lah orang gagas si penting orang nguntal kaburo yaudah kalo gitu ini ya pak hari ini bisa jadikan nah kalo gini tuh biasanya bisa lebih cepet prosesnya kalau ada uang pelicinnya biasanya sih sore udah jadi kuncinya iya pak saya tunggu ya siap yaudah saya ketunggang kuncinya dulu ya permisi hmm ya pak mereka lagi mereka lagi hai joe kalian pasti lagi nungguin kita ya apa-apaan sih lu pedih amat dah ngapain juga gua nungguin lu disini halah nunggu aja deh emang siapa sih yang gak mau sama cewek cantik kayak kita emangnya ada cewek lain yang lebih manis dari kita dan sepulir kita please deh yang murah tuh banyak ya minimal gak alay lah enggak dong karena kami biar dari cewek yang lain jadi kesimpulannya lu mau kan ngeliat bareng sama kita nanti sore kami lagi ada banyak urusan udah berkali-kali juga akan gua bilang sama lu kalian tuh jangan terlalu berharap sama kami jadi gak usah mimpi ketinggian deh nanti jatoh nangis ya gak apa-apa sih kalo misalnya jatohnya tuh diplukanmu kayaknya nih anak perlu dirukiah deh otaknya udah gesrek soalnya ya udah kalo misalkan kayaan sore gak bisa gimana kalo mau nanti malam kita juga priko ya lo mau kan eh jangan mau sama dia woy dia buat ti parah ini udah gak bisa dibiarkan sih woy berhenti woy apaan sih kalo mereka mah ngikutin jar gatel itu ih jisih banget deh alah santai aja bestot mereka gak bakal tertarik sama rumbungan kiot itu kalaupun iya pasti cuma dijadiin mainan kayak gak tau aja usah melukas aja deh mending kita kukakah kita kasih tau L terus kita cabut masih banyak yang harus kita urus sumpah ya gue tuh heran banget kenapa sih cowok-cowok ganteng di kampus kita tuh deket banget sama rombongan cewek genit itu lukas kan biasanya selalu cuek kalo sama cewek-cewek lain tapi sama mereka tuh jadi akrab kayak iya mau sebut deh gue jujur gue kue emang setelah mereka masuk kampus ini populitas kita tuh mau nurun tapi gue yakin banget sih kalo juga gak mungkin suka sama salah satu dari mereka karena gitu gak boleh jatuh cinta coy emang banyak sih cewek deket sama dia tapi mereka tuh cuma mainan jadi ya gue gak mau dong keliat yang nge-reok di deket dia karena itu bakal ngusah citra cewek-cewek film selama gue bangun mampus sekarang lo ngerasain kan rasanya jadi gue sama L lagian lo berdua tuh gak usah-usahan belain mereka kita tuh sepaket you know jadi kita tuh harus saling mendukung biar bisa ngalahin mereka tapi gue tetep beda ya sama lo berdua soalnya gue tuh tomboy oh iya El tadi sekilas gue denger kia sama temen-temennya lagi bahas kostum buat dance gitu terus gue juga denger kayaknya mereka mau pergi party hah? party? haa pasti mereka bakal ajak cowo-cowo juga udah pasti si Juno sama Arya bakal ngikut tuh tapi kak Juno tuh gak bilang apa-apa sama gue ih pasti mereka mau pergi diem-diem lo mau apa El? gak usah aneh-aneh deh jangan bilang lo mau ngikut kepala lo kan benjol lo gak malu apa? ih kata siapa gue mau ngikut justru gue tuh mau nahan kak Juna gue mau kak Juna nemenin gue disini terus tugas kalian kalian awasin kiot sama temen-temennya cari tau mereka tuh mau kemana terus tujuan mereka kesana tuh apa gue gak balbiarin ya mereka berdua di luar enak aja liking ketika take Aduh, drama apa lagi nih? Gue yang salah. Tapi dia tuh ngejar-ngejar gue duluan. Dia mau ngejambak gue. Makanya gue menghindar. Eh, dia malah jatuh dari kursi. Lagian siapa suruh lo lari-lari ngejar-ngejar gue. Giliran benjol gini nyalain orang. Gue udah tau kok. Gue suruh lo kesini. Karena dia mau minta maaf katanya. Ya ampun, Kia kok lo gitu sih? Padahal niat gue baik loh sama lo. Yaudah lah kalau Kia kayak gitu. Gak jadi aja deh, Kak. Ih, dasar caper. Ih, lo apa-apaan sih? Lama-lama gue cemplungin ke kawah juga loh ya. Udah pergi aja ya, Kia. Dia tuh cuma mau anas-manasin lo. Dikirang efek apa? Mending kita siap-siap buat pergi acara reuni nanti sore. Hih, kok kalian kayak gitu sih? Emangnya aku salah apa ke kalian? Kok kalian sampai segitunya sih sama aku? Wih, bagus tuh. Mungkin ini sepertanda kalau sebentar lagi lo mau mata. Nih, kamu pegangin kompresnya. Biar aku ambilin minum ya. Oh, jangan. Kakak-kakak disini aja sama aku. Biar Kia aja yang ambilin. Tolong ya Kia, ambilin aku minum. Nakan, emang punya banyak muka loh ya. Jangan mau Kia. Kamu pegangin kompresnya aja yang. Biar aku aja yang ambilin. Biar gue aja yang ambilin. Mending lo pergi deh. Gak apa-apa Mon, biar gue aja. Mon, kita tuh gak boleh jahat. Kalau kita jahat berarti kita sama aja dong kayak dia. Jadi kalau orang lain jahatin kita, kita tuh harus membahas dengan kebaikan. Kayak misalnya nih ya, kita kasih dia air. Tapi jangan lupa dilempar sekalian sama gelas-gelasnya biar mampus. Tamatlah riwayatmu, Jenglaping. Nih, bangun lo. Kia, kok lo kasar banget sih? Akhirnya sampai tumpah. Selamatku jadi basah tau. Kalau kayak gini gimana caranya aku minum? Kak, ambil aja kak gelasnya. Aku takut. Nyinyinyinyi, tompel lo. Gue gelasin ya. Manenja banget sih lo. Gue gampar juga lo ya. Ini gue masih sabar nih. Udahlah, gak usah marah-marah apa. Nih, kau minum. Kak, bantu minumin. Gara-gara jatuh kemarin mulutku tuh jadi gak bisa mangap. Apalagi bibirku kan mungil. Jadi aku kalau makan atau minum gitu sakit. Ih, awas lo berdua ya. Tapi kalau kakak gak mau yaudah gak apa-apa. Nanti aku bisa minum sendiri kok. Lagian, kasian Kia nanti dia bisa cemburu. Gigi-gigi kalilah mau muntah aku. Eh, binatang. Lo itu cuma benjol ya, bukan sekarat. Emang apa hubungannya benjol di dai sama mulut ha? Gue tampol juga benjol di pala lo ya. Emosi gue. Kan, kenapa sih kayak gitu? Padahal kan ini cuma benjol biasa. Nanti juga sembuh. Apa mereka iri ya kak? Soalnya wajahku baby face gitu. Jadi meskipun aku benjol gini, aku masih kiut gitu kan kak? Unyu-unyu-unyu kayak bayi gitu. Iya, imut banget ya. Saking imutnya sampai pengen gue tampol. Yuk guys, cabut. Yaps, mending kita nyari cogan baru di acara reuni. Yuk, yuk. Kok kakak pergi sih temenin aku? Aku takut di sini sendirian. Soalnya aku itu sensitif banget kalau ada suara-suara gitu. Yaudah, tapi kamu cepetan tidur ya. Jadi dulu itu waktu SMP, pernah ada tragedi suite di perpus antara Kia sama Deren ini. Waktu itu kan Kia naik kursi buat ambil buku. Terus dia gak sengaja jatuh nimpah Deren. Dan gak sengaja ciuman deh. Bang, coba deh ikutin cewek-cewek. Soalnya tadi mereka bilang mau pergi reuni. Tolong dagain bentar ya bang. Oh iya, jangan sampai Kia deket-deket sama cewek yang namanya Deren. Gue masih ada urusan. Ntar gue nyusul. Lah ternyata cewek-cewek itu pergi reuni. Kok gak bilang-bilang sih? Mana disana ada si kunyuk Deren lagi? Siapa? Deren? Kok masih hidup tuh anak? Hal biasa lah. Cewek-cewek itu juga punya dunianya sendiri bro. Sama kayak kita. Jadi gak usah dilarang-larang. Emang lo mau cewek lo deket-deket sama Deren? Lo belum tau aja. Emang siapa sih Deren? Emang dia seganteng apa sampai segitunya? Palingan kayak Pak Bonasrama kita. Gila. Bener jauh lah. Dia ganteng men. Yang 11-12 lah sama si Juna. Dia tuh atat renang di sekolah dulu. Si Yugi six-pack. Pokoknya dia tuh adalah cewek deh. Yang mana setiap pulang sekolah? Yang mana setiap pulang sekolah? Yang selalu nungguin dia latihan di kolam renang sekolah. Ampah pernah tuh dimarahin nyokap karena pulang kesorean. Gue agak lupa sih sama wajahnya. Tapi asli dia ganteng cuy. Dia dulu pernah deket sama Kia. Tapi gak sampai jadian. Cuma deket aja. Karena waktu itu dia sibuk ikut turnamen sana-sini. Kalau kata Kia sih dia dulu cuma ngefans. Kita ikutin aja cewek-cewek. Mau beri kemana mereka? Sklis kali ini gue yang nyetir ya. Ya, 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 ya. Ya. Kayaknya cowok-cowok ikutin kita deh. Alah, udah biarin aja. Bang, toyang nyetir ya. Mobil gue warna biru. Udah siap bisa menunggur bang. Yaudah, yuk. Gas. Udah siap bisa menunggur bang. Ya, ya, ya. moderate-sup buangnya bisa menunggur bang. My, 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 my Please keep the la-la-la-la line Hello, stupid ID That's why I'm so scared, babe Stop it, call it, use it Cause we don't know, 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 know Come on, we don't know, oh, 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 oh And if anything, oh, 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 oh I don't care, your secret is empty arkiana living within popula qui inconce別 with the love, oh, 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 oh-oh I'm sure you're gonna